kesini, 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 jangan mau disuruh sama Romsa, wey, sini, sini, Rian, Rian, sini, tuh Romsa nakal tuh, nyuruh Rian beli rokok, sini Rian, Rian, jangan kasihin ke Romsa, jangan kasihin ke Romsa, Romsa gak sembuh-sembuh kalau kayak gitu, sini, Romsa gak bakalan sembuh-sembuh kalau suruh rokok, nah, biarin, jadi kayak gini ya, sekali lagi Romsa, pantesan Romsa di luar, mondar-mandir, mondar-mandir, kalian nunggu ini. Romsa 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 nggak sembuh-sembuh kalau kayak gitu Romsa nggak bakalan sembuh-sembuh kalau suruh rokok jadi kayak gini ya sekali lagi Romsa pantesan Romsa di luar mondar-mandir kalian nunggu ini nih kemarin kan dia ngikut ke pasar pas ngikut ke pasar tawarin makanan pilihin bakso jiliran udah ada bakso tuh udah nih kasih uangnya beli bakso nggak lah nggak jadi beli bakso nggak enak bakso mah uangnya aja katanya akhirnya uangnya nah ini beli rokok dah kan dia keluar tuh ada yang ngasih uang 5 ribu terus dari mana mana Romsa cubit sana biar jangan lagi-lagi nakal Romsanya kenapa nggak ituin si A'at suruh ngejemur si A'at tidur cubit aja cubit nakal kalau gitu nggak boleh ya nggak boleh kan orang sakit gangguan jiwa kalau ngerokok itu tambah halu tapi kalau ngopi pagi pagi ngopi nggak masalah cuma pagi doang kalau malam juga nggak boleh ngopi karena kalau malam kan minum obat kalau minum obat fungsi obat itu nggak ada nantinya jadi kalau malam waktunya tidur kalau mau ngopi pagi jadi kalau ngerokok itu nggak boleh karena bikin tambah halu jadi kalau disuruh beli rokok jangan mau ya bilang aja ke saya jangan takut nggak bakalan dimarahin kok kok rokoknya dirusakin jadi dirusakin lah buat apa orangnya lagi berang lagi berang tadi dia mudar-mandir disini mudar-mandir iya tadi pintu ditutup iya dia dia nunggu ini-ini kayaknya bilang kalau nanti Romsa ini kamu nggak boleh ngerokok gitu kamu nggak bakalan sembuh nah sehatin ya biar kayak Rian ya biar kayak Rian Rian sehat karena semangat dari dirian pengen sembuh jadi lepas rokok biar sehat nah kalau Romsa nggak bisa lepas rokok nggak sehat-sehat kasihan kan maksudnya mau sampai tua nenek-nenek jadi ODGJ jadi orang gangguan jiwa terus kasihan kan Rian sembuh nanti temannya nggak sembuh kasihan lah biar semua teman-teman disini sehat semua nggak ada yang sakit ya udah kumpul sama teman-teman nggak usah mau kalau disuruh AAT sama Romsa ya itu bandel itu anak dua makanya dikurung karena nakal ya tuh ngedengerin musik sama yang lain bukan jauh-jauh jalan-jauh sampai ke sini aja belok peiri tembus ke kantor kalau belok kanan itu masih Wisma lagi belakang ada Wisma kosong lagi tapi kalau ke sini yaudah ini langsung tembus kantor nggak jauh nih udah udah nyampe sini ini ini Wisma kosong sebelahnya juga kosong depannya kosong tapi nggak apa-apa saya kesini saya kesini meter lagi ini juga kosong di belakang juga ada lagi Wisma kosong lagi tapi saya nggak mau jauh-jauh sampai sini aja lah itu juga Wisma kosong itu ada dua di belakang Wisma kosong dua di belakang ini ada juga Wisma kosong tapi saya mau nyampe sini aja nah di depan juga itu Wisma kosong di depan itu Wisma kosongnya dua nih ini Wisma kosong lah ada bajing loncat tuh ada bajing kosong lebar banget saya belum pernah masuk ke sini disini tugas kebersihannya kalau nggak beres capek kayaknya saya mau ke sini ke atas nih jadi Wisma ini kosong Wisma ini kosong 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 tembus jalan gede ini udah tembus disini sapam pos sapam disini kantor saya udah mau nyampe lagi nggak apa-apa jalan-jalan sebentar yang penting ada gerak lah yang penting ada gerak pagi-pagi yang dulunya biasa berenang jadi sekarang bergeraknya di bawah jalan-jalan keliling Wisma aja oke teman-teman kita lihat dulu anak-anak udah bangun belum kalau belum yaudah saya lanjut nyiram bunga ini Pak Mahdi Pak Mahdi ini tukang sapu yang disini yang paling rajin nyapu biasa keliling disini disapuin dari pagi Pak Mahdi itu masih muda masih bujangan pegawai kantor disini masih bujangan jadi OB nya disini rajin banget orangnya terus saya kalau perlu minta apa-apa mintanya ke Pak Mahdi jadi keperluan kebersihan terus kalau dibagi baju apa dibagi apa itu lewat Pak Mahdi oke masih anak-anak masih pada belum bangun jadi lanjut nanti ke video berikutnya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati